Pemirsa sudah menurutnya kasus COVID-19 akhir belakangan ini membuat masyarakat kembali memberanikan diri mendatangi rumah sakit seperti di rumah sakit Idaman Banjarbaru untuk menjalani rawat jalan maupun rawat umum. Beginilah suasana antrian pelayanan di rumah sakit daerah Idaman Banjarbaru yang kembali didatangi masyarakat Kamis 4 November 2021. Dari pendataan pihak rumah sakit, jumlahnya sudah mencapai hampir 400 pasien rawat jalan maupun rawat umum per hari, meningkat dari masa PPKM lalu yang hanya 100 orang per hari. Sedangkan untuk kondisi normalnya, sebelum wabah melanda, pasien DRSD Idaman bisa menembus 800 orang per hari. Keberanian warga untuk berobat ini, usai melandainya kasus COVID-19 yang sudah sigap diantisipasi pihak rumah sakit dengan pelayanan prima. Ya, sama. Jadi setelah kasus menurun, ini mulai rame lagi di pelayanan rawat jalan maupun rawat inapnya. Di mana antisipasinya? Ya, antisipasinya kita semua tenaga medis dan semua karyawan harus siap untuk menghadapi, untuk melayani mereka dan menurutku. Jadi semuanya sudah kondisi juga? Insya Allah. Bahkan beberapa waktu lalu, RSD Idaman sempat tidak lagi merawat pasien COVID-19, meski baru-baru ini kembali menerima pendatang yang terkonfirmasi positif. Untuk itu, pihak rumah sakit berharap situasi pandemi ini bisa segera berakhir, guna menuju masa kehidupan normal baru. Ahmad Makfur, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.